Aula Istana Yang Megah Itu Dingin Dan Suram Tidak banyak orang di Sekte Polaris Immortal, tetapi mereka semua adalah praktisi yang kuat. Yang terlemah berada di alam Kaisar Abadi Kuno. Di aula, Komandan Sing An menyambut Ye Hong Yun dengan hangat. Lagi pula, dengan status Ye Hong Yun, meskipun dia tidak takut, dia tidak berani meremehkannya. Tuan Mudaye, silakan duduk. Komandan Sing An tersenyum sopan. Komandan Sing An terlalu sopan. Ye Hong Yun tersenyum acuh tak acuh. Komandan Sing An sendiri yang menuangkan teh dan bersikap sangat sopan. Ia tersenyum dan bertanya, Tuan Mudaye baru saja menikah kemarin dan datang ke dunia jiwa abadi hari ini. Bolehkah saya tahu masalah apa yang ingin Tuan Mudaye bicarakan dengan saya? Ye Hong Yun bersikap seperti seorang pria terhormat dan berkata dengan acuh tak acuh, saya memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan di dunia jiwa abadi. Dunia jiwa abadi berada di bawah kendali Komandan Sing An, jadi saya secara khusus datang untuk menyambut Anda. Begitu ya. Komandan Sing An menganggup dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bolehkah saya tahu masalah apa yang ingin diselesaikan Tuan Mudaye? Komandan Sing An sangat penasaran. Masalah apa yang membuat Tuan Muda dari Heavenly Illumination Immortal Manor, yang baru saja menikah kemarin, datang secara pribadi untuk berdiskusi dengannya? Ye Hong Yun tersenyum tipis. Sebenarnya, tidak ada apa-apanya. Beberapa orang di dunia jiwa abadi telah memprovokasi saya, jadi saya harus menemukan mereka dan menghukum mereka. Saya akan berada di dunia jiwa abadi untuk jangka waktu tertentu, dan dunia jiwa abadi berada di bawah kendali Komandan Sing An. Di belakang Komandan Sing An ada pelindung Tian Hen, jadi saya harus datang dan menyambutnya secara pribadi. Saya tidak berani bersikap tidak hormat kepada pelindung Tian Hen. Seseorang benar-benar berani memprovokasi Tuan Mudaye. Sungguh langka. Komandan Sing An tersenyum tipis dan berkata, meskipun aku yang bertanggung jawab atas alam jiwa abadi, aku tidak ikut campur dalam masalah apapun. Selama itu tidak merugikanku, aku tidak akan ikut campur dalam perselisihan antara berbagai kekuatan. Setelah mengatakan itu, dia menatap Ye Hong Yun dan tersenyum tipis. Tuan Mudaye seharusnya mengerti apa yang aku katakan, kan? Komandan Sing An, jangan khawatir. Aku mengerti. Ye Hong Yun tersenyum senang. Makna Komandan Sing An sangat sederhana. Selama itu tidak merugikan kepentingannya, dia tidak akan ikut campur dalam hal apapun. Ini berarti Ye Hong Yun dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Komandan Sing An, ini hanya sebuah tanda kecil. Saya harap Komandan Sing An dapat memberikan kata-kata yang baik untuk saya di hadapan pelindung Tian Hen. Ye Hong Yun tersenyum tipis. Dia mengeluarkan pil kaisar abadi kuno dari cincin penyimpanannya. Pil tingkat kaisar abadi kuno. Mata Komandan Sing An langsung berbinar saat melihatnya. Dia sangat gembira. Dengan pil tingkat kaisar abadi kuno ini, kultifasi Komandan Sing An dapat menerobos ke alam kaisar abadi kuno bintang 6. Pil kelas kaisar abadi kuno. Kaka Ye sangat murah hati. Apakah dia mencoba mengambil hati pelindung Tian Hen? Seseorang berpikir dalam hati. Kaka Ye, kamu tidak perlu berbuat sejauh itu, kan? Dengan dukungan pendeta King Ran, apakah ada kebutuhan untuk mengjilat pelindung Tian Hen? Apa yang sedang kaka Ye coba lakukan? Orang lain itu bingung. Komandan Sing An, kami pamit dulu. Kata Ye Hong Yun sambil tersenyum tipis. Ia meninggalkan pil-pil itu dan segera pergi. Melihat Ye Hong Yun dan yang lainnya pergi, Komandan Sing An menatap pil kaisar abadi kuno itu dengan penuh semangat. Dia tidak sabar untuk menggunakannya untuk berkultifasi. Namun, Komandan Sing An menahan diri dan tersenyum. Ye Hong Yun benar-benar murah hati. Namun, Pendeta King Ran adalah seorang alkemis tingkat kaisar abadi kuno. Pil tingkat kaisar abadi kuno tidak berarti apa-apa baginya. Namun, dia memberikannya kepadaku. Anak ini sedikit ambisius. Di sisi lain, Jian Chou telah kembali ke restoran Feng di Windy Fire City. Kau bahkan tidak tahu kalau kau sedang diikuti. Tepat saat Jian Chou memasuki restoran, suara Feng Wu Chen terdengar. Feng Wu Chen sedang minum di balkon lantai tiga sambil memperhatikan orang-orang yang datang dan pergi di jalan. Jian Chou awalnya tertegun. Dia benar-benar tidak menyadari apapun. Dia kemudian mengirimkan suaranya. Orang-orang Ye Hong Yun. Anak buah Ye Hong Yun. Mereka mengikuti kamu sampai ke Windy Fire City tanpa bergerak sedikitpun. Feng Wu Chen menyampaikan suaranya dengan heran. Orang-orang yang mengikutinya semuanya adalah kaisar abadi kuno. Akan mudah bagi mereka untuk menghadapi Jian Chou. Semua orang yang berhubungan denganku telah ditangkap oleh mereka, termasuk ibuku, saudara-saudaraku, dan yang lainnya. Jian Chou menyampaikan suaranya. Kata-katanya dipenuhi dengan kemarahan yang tak terbatas. Sepertinya ada sesuatu yang buruk terjadi di pesta pernikahan. Feng Wu Chen menyampaikan suaranya sambil tersenyum. Setelah memasuki ruangan, Jian Chou kemudian menceritakan semuanya kepada Feng Wu Chen secara rincin. Pada akhirnya, Feng Wu Chen tertawa lama sekali. Sisa, kau pikir kau bisa berkata begitu? Haha, Feng Wu Chen tertawa dan berkata, tidak heran Ye Hong Yun begitu marah. Dia mungkin ingin menyiksamu perlahan-lahan sampai mati. Dia sudah mulai menyiksaku. Aku bahkan tidak tahu apakah ibuku dan yang lainnya masih hidup atau sudah meninggal. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Itulah sebabnya aku ingin meminta bantuanmu. Ibuku lebih penting bagiku daripada apapun. Jian Chou menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Feng Wu Chen menepuk bahu Jian Chou dan tersenyum. Jangan khawatir, ibumu akan baik-baik saja. Jika Ye Hong Yun benar-benar ingin menyiksamu dan melemparkanmu ke jurang, dia tidak akan membunuhmu secepat itu. Jika itu aku, aku akan membunuhnya di depanmu. Ketua menara, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya Jian Chou. Berkultivasi. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Apa? Berkultivasi. Mata Jian Chou membelalak. Dia tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Ibu angkatnya dan saudara-saudaranya ditangkap dan banyak orang lain yang terlibat. Bukankah menyelamatkan mereka adalah satu hal, tetapi mengolah mereka? Apakah ini sesuatu yang akan dilakukan manusia? Jian Chou menatap Feng Wu Chen dengan bingung. Melihat kebingungan di wajah Jian Chou, Feng Wu Chen tersenyum. Pertama, kamu tidak tahu siapa yang menangkap mereka. Itu hanya kecurigaan. Jika Ye Hong Yun tidak mengakuinya, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Kedua, apakah kamu tahu di mana mereka berada? Bagaimana cara menyimpannya? Jika Ye Hong Yun ingin menyembunyikannya, tidak akan mudah menemukannya. Mendengar ini, Jian Chou terdiam. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkannya. Perkataan Feng Wu Chen bukannya tanpa alasan. Beberapa hal tidak dapat terburu-buru. Feng Wu Chen tersenyum. Daripada membuang-buang waktu, mengapa kamu tidak berkultifasi dan meningkatkan kultifasimu dan menunggu Ye Hong Yun datang menemuimu? Menunggu dia datang menemuiku. Bukankah seharusnya aku yang cemas? Jian Chou terkejut. Logika macam apa ini? Feng Wu Chen tersenyum pahit. Jika kamu tidak cemas, bukankah gilirannya juga yang cemas? Kau harus tahu bahwa dia lah yang ingin berurusan denganmu. Jika kau tidak ingin berurusan dengannya sekarang, orang-orang yang mengikutimu sudah tahu bahwa kau ada di Win In. Ye Hong Yun juga harus tahu. Jika kau tidak melakukan apapun, mereka tentu akan datang mengetuk pintu rumahmu. Jian Chou masih ingin mengatakan sesuatu tetapi Feng Wu Chen memotongnya. Kembalilah dan berkultifasilah. Jika kamu berhasil menembus alam kaisar abadi kuno dalam beberapa hari, Ye Hong Yun pasti akan terkejut. Menembus alam kaisar abadi kuno dalam beberapa hari. Bola mata Jian Chou hampir jatuh saat gelombang besar muncul di hatinya. Tower Master, apakah yang kau bicarakan adalah manik-manik dewa yang menentang surga? Jian Chou segera bereaksi. Pergilah dan bercocok tanam. Feng Wu Chen tersenyum. Dalam beberapa hari, klon Roh Yuan dicincin dewa seharusnya dapat memungkinkan Feng Wu Chen untuk menerobos ke alam raja abadi kuno. Di dalam cincin dewa, tubuh asli Feng Wu Chen juga mulai berkultifasi. Tubuh aslinya dan puluhan klon Yuan spirit dikultifasikan bersama. Kekuatan jiwanya meningkat lebih cepat dan dia bisa menerobos ke alam raja abadi kuno lebih awal. Kamu memiliki cincin spasial yang lima kali lebih besar. Mengapa kamu terburu-buru untuk meningkatkan kultifasimu? Bukankah kultifasi lebih penting? Seorang lelaki tua tidak dapat memahami Feng Wu Chen. Orang tua itu adalah Kaisar Agung yang keluar dari pagoda reinkarnasi ketika Feng Wu Chen menerobos ke alam raja abadi kuno. Mendengar ini, Feng Wu Chen perlahan membuka matanya dan tersenyum. Kaisar Agung Ziking, aku tahu bahwa kultifasi itu penting. Namun, aku berharap dapat memperkuat jiwa nagaku sesegera mungkin. Setidaknya, aku akan memiliki kekuatan super di dunia jiwa abadi. Aku akan segera menerobos ke alam raja abadi kuno. Pada saat itu, aku akan dapat menciptakan sejumlah besar mutiara ilahi yang menentang surga. Selain itu, aku sekarang memiliki mutiara ilahi yang menentang surga. Aku dapat menerobos ke alam raja abadi kuno bintang 4 atau bahkan bintang 5 kapan saja. Jika kamu berkultifasi sekarang dan memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam raja abadi kuno bintang 2, kamu dapat menggunakan mutiara ilahi yang menentang surga untuk berkultifasi. Pada saat itu, bukankah kamu akan dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi? Tanya Kaisar Agung Ziking. Feng Wuchen tersenyum, tidak perlu terburu-buru. Seberapa banyak warisanku yang telah kau pahami? Kaisar Agung Ziking bertanya dengan ekspresi tegas. Seolah-olah dia memperlakukan Feng Wuchen sebagai muridnya. Kaisar Agung Ziking, aku sudah banyak mengerti. Namun, warisan dari para senior terlalu banyak. Pikiranku kacau sekarang. Seolah-olah aku telah memasuki dunia yang kacau. Pikiranku sangat kabur. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Feng Wuchen bingung. Situasi ini telah terjadi sejak lama. Sayang sekali Feng Wuchen tidak berhasil memahami apapun. Kaisar Agung Ziking, apakah Anda tahu apa yang sedang terjadi? Feng Wuchen menatap Kaisar Agung Ziking dan bertanya. Kaisar Agung Ziking mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, ini mungkin karena kondisi pikiranmu telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, dengan basis kultifasimu saat ini, kamu masih belum mampu memahami kedalaman di dalam dirimu. Aku belum pernah mendengar situasi seperti itu sebelumnya. Mungkinkah saya telah mempelajari terlalu banyak hal? Jangan menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah, tanya Feng Wuchen. Omong kosong, Marsial Monarch Ziking membentak, semua penerus kita adalah eksistensi tertinggi, dan kamu juga dapat memahaminya sepenuhnya. Bagaimana kamu bisa menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah? Itu benar. Feng Wuchen menggaruk kepalanya dengan canggung. Setelah meninggalkan Sekte Abadi Ji Sing, Ye Hong Yun dan tiga orang lainnya tiba di sebuah kota. Kakak Ye, aku tidak mengerti apa-apa. Mengapa kau memberi Komandan Xing An pil tingkat Kaisar Abadi Kuno? Seseorang bertanya dengan bingung. Saya pun tidak mengerti. Orang lain menggelengkan kepalanya, dengan status Kakak Ye, dia tidak perlu mengjilat pelindung Tianhen. Bahkan jika pelindung Tianhen datang sendiri, dia harus memberikan muka pada Kakak Ye. Ye Hong Yun berkata sambil tersenyum tipis, aku tidak mencoba untuk mengjilat pelindung Tianhen, aku hanya mengatakannya dengan santai. Komandan Xing An bertanggung jawab atas alam jiwa abadi, jadi jika dia turun tangan, apakah Jian Chou masih memiliki tempat di alam jiwa abadi? Ketika dia mengalahkan Yang Yue San dengan satu serangan pedang, namanya telah mengguncang seluruh alam jiwa abadi. Tiba-tiba jatuh ke dasar lembah, perasaan seperti itu pasti sangat sulit untuk ditanggung. Begitulah adanya. Ketiganya akhirnya mengerti. Ye Hong Yun berkata sambil tersenyum tipis, di alam jiwa abadi, jika Komandan Xing An turun tangan, efeknya akan lebih baik daripada jika aku yang muncul. Semua orang di alam jiwa abadi tahu bahwa Komandan Xing An memiliki keputusan akhir. Meskipun aku membesar-besarkan masalah kecil, aku bersedia melakukannya. Desir. Pada saat itu, seseorang muncul dalam sekejap. Melaporkan kepada Tuan Muda Ye, kami telah memastikan lokasi Jian Chou. Dia ada di restoran Feng di kota api berangin, orang itu melaporkan dengan hormat sambil berlutut dengan satu kaki. Restoran Feng di kota api angin. Ye Hong Yun sedikit mengernyit. Kakak Ye, kamu tahu restoran Feng ini? Seseorang bertanya. Ye Hong Yun mengerutkan kening, apakah kalian ingat Feng Wuchen yang aku ceritakan? Sebulan yang lalu, aku mengirim orang untuk membunuhnya, tetapi tidak ada satupun orang yang kukirim yang kembali. Saat itu, kami memastikan bahwa lokasi Feng Wuchen berada di Feng Restoran di Windy Fire City. Bukankah itu Feng Wuchen seorang dewa mistik? Bagaimana mungkin orang-orang yang kami kirim tidak kembali? Seseorang bertanya dengan kaget, agak tidak percaya. Tidak ada yang kembali. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena aku menikah dengan Siner, aku belum menanyakan masalah ini. Tampaknya Jian Chou bersama Feng Wuchen. Niat membunuh yang ganas melintas di mata Ye Hong Yun. Segera pergi dan periksa apakah Feng Wuchen juga ada di restoran Feng. Jika ya, bunuh dia langsung, Ye Hong Yun segera memberi perintah. Ya, saya akan segera pergi memeriksanya, kata orang itu dengan hormat dan menghilang dalam sekejap. Beberapa hari kemudian, di bawah kultifasi Feng Wuchen yang tekun, alam pemurnian seni miliknya akhirnya berhasil menembus alam raja abadi kuno sesuai keinginannya. Dengan bantuan leluhur kekuatan jiwa, Feng Wuchen juga memurnikan sejumlah besar manik-manik dewa penentang surga alam dewa abadi kuno dan pil alam dewa abadi kuno. Itu semua digunakan untuk meningkatkan kultifasinya. Meski menguras banyak kekuatan jiwa, tindakan Feng Wuchen itu sepadan. Fiuh, saya sangat lelah. Seni raja abadi kuno, alam pemurnian, manik-manik suci yang menentang surga, dan itu untuk orang lain, kata Feng Wuchen tanpa daya sambil tersenyum pahit. Harta karun alam yang disediakan oleh Kuil Sinra sungguh tidak mencukupi. Penyempurnaan gila ini telah menghabiskan semua harta karun alam yang disediakan oleh Kuil Sinra. Setelah menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, Feng Wuchen duduk bersila. Dia mengeluarkan manik-manik dewa yang menentang surga dari alam raja abadi kuno dan mulai menyerap energi besar dari manik-manik dewa itu. Detik berikutnya, alam kultifasi Feng Wuchen mulai melonjak dengan kecepatan yang mengerikan. Raja abadi kuno bintang 2 Raja abadi kuno bintang 3 Raja abadi kuno bintang 4 Raja abadi kuno bintang 5 Peningkatan yang mengerikan itu baru berhenti saat dia mencapai alam raja abadi kuno bintang 5. Aura dominasi meningkat puluhan kali lipat, atau bahkan lebih. Apakah ini manik ilahi yang menentang surga? Sungguh mengerikan efeknya. Aku tidak percaya ini. Mata tua Kaisar Agung Siking melotot karena terkejut. Sebagai Kaisar Agung abadi kuno, dia belum pernah melihat hal yang begitu mengerikan. Raja abadi kuno bintang 5, lumayan. Feng Wuchen tersenyum puas. Peningkatan kekuatan yang tiba-tiba membuat Feng Wuchen merasa sangat nyaman dan bersemangat. Melihat Kaisar Agung Siking yang terkejut, Feng Wuchen tersenyum bangga. Bagaimana? Harta karun yang aku murnikan itu tidak buruk, kan? Saya satu-satunya orang di dunia yang mampu menyempurnakannya. Apakah manik dewa yang menentang surga ini akan memengaruhi kultifasimu? Saya khawatir hal itu akan mempengaruhi kenaikanmu ke dunia pangu di masa depan, tanya Kaisar Agung Siking dengan cepat. Tidak akan ada efek samping. Aku hanya mengolahnya sesekali. Jangan khawatir, Kaisar Agung Siking. Feng Wuchen tersenyum percaya diri. Ayo, Kaisar Agung Siking. Kali ini, kau bisa menggunakan kekuatan Raja Abadi kuno bintang 8. Biarkan aku melihat kekuatan tempurmu saat ini. Feng Wuchen tersenyum gembira dan niat bertarung yang kuat meledak. Berdengung-berdengung. Feng Wuchen mengaktifkan leluhur primordial, kekuatan alam abadi, dan kekuatan garis keturunannya. Pedang Dewa Naga Dasar dan baju perang berada pada kondisi puncaknya. Dalam sekejap, kekuatan tempur Feng Wuchen melambung ke tingkat Raja Abadi kuno bintang 8. 2.953 Raja Abadi kuno bintang 8. Kau jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kau tidak menggunakan kekuatan garis keturunanmu sebelumnya. Sepertinya kau dapat menggabungkan semua kekuatan di tubuhmu sesuai keinginanmu. Lumayan. Merasakan niat bertarung yang kuat dan kekuatan mendominasi Feng Wuchen, Kaisar Agung Siking ingin mencobanya. Kekuatan garis keturunan Feng Wuchen telah mencapai tingkat leluhur semua api. Namun, karena kultifasinya tidak dapat mengimbangi, dia tidak dapat melepaskan kekuatan garis keturunannya yang sebenarnya. Seiring meningkatnya kultifasi Feng Wuchen, kekuatan garis keturunannya secara alami akan menjadi lebih kuat. Kekuatan Blutlin terlalu kuat. Dalam keadaan normal, aku tidak akan menggunakannya dengan mudah. Tapi sekarang, aku ingin menguji kekuatan bertarungku yang sebenarnya. Aku harus mengerahkan seluruh kemampuanku. Feng Wuchen tersenyum. Kekuatan yang mendominasi disuntikkan ke pedang Dewa Naga. Niat pedang yang mendominasi menyapu dan memenuhi seluruh ruang cincin ilahi. Kaisar Agung Siking, Anda harus bersiap. Feng Wuchen tersenyum. Dia tidak sabar untuk menguji kekuatan serangannya. Baiklah, silakan. Kaisar Agung Siking tersenyum. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menekan kekuatannya ke tingkat Raja Abadi Kuno bintang delapan. Kekuatan Raja Abadi Kuno bintang delapan terlalu lemah. Sulit dikendalikan. Kaisar Siking merasa tertekan. Karena kekuatannya terlalu mengerikan, ia butuh waktu untuk mengompres kekuatan yang begitu lemah. Feng Wuchen terdiam. Berdengung-berdengung. Namun, saat mereka berdua hendak menyerang, pagoda reinkarnasi bergetar hebat. Tingkat ke delapan belas pagoda reinkarnasi terbuka. Aura kuno yang sangat mengerikan meledak dari tingkat ke delapan belas. Cahaya biru yang cemerlang menyelimuti ruang cincin ilahi. Cahaya itu begitu terang sehingga orang tidak bisa membuka mata mereka. Pagoda reinkarnasi telah dibuka. Feng Wuchen menoleh dan menatap pagoda reinkarnasi yang megah itu dengan kaget. Kaisar Agung Siking tersenyum tipis dan membelai janggut putihnya. Kaisar Agung Seribu Ilusi. Kaisar Seribu Ilusi. Feng Wuchen menatap Kaisar Agung Siking. Kekuatan orang ini setara dengan kekuatanku. Kita adalah musuh lama. Kita telah bertarung berkali-kali dan menang dan kalah. Kaisar Agung Siking tersenyum tipis. Tak lama kemudian, cahaya biru cemerlang itu menghilang. Segel tingkat ke delapan belas pun terbuka. Seorang lelaki tua berjubah putih muncul di pintu masuk tingkat ke delapan belas. Orang ini adalah Kaisar Seribu Ilusi. Seribu Ilusi, lama tak berjumpa. Kaisar Agung Siking tersenyum tipis. Ia gembira melihat lawan lamanya. Sejak aku disegel, Kaisar Seribu Ilusi-Seribu Ilusi. Kaisar Seribu Ilusi tertawa gembira. Sosoknya berubah dan muncul di depan Feng Wuchen dan Kaisar Agung Siking. Betapa hebatnya seni. Ini adalah suatu keterampilan. Ini lebih dari sekedar teleportasi. Teleportasi. Mirip dengan teleportasi. Feng Wuchen terkejut. Junior Feng Wuchen memberi penghormatan kepada Kaisar Seribu Ilusi. Feng Wuchen membungkuk hormat. Tentu saja, Kaisar Agung ini menggunakan teknik gerakan ini untuk mengalahkan Siking. Apakah kamu ingin mempelajarinya? Kaisar Seribu Ilusi tertawa gembira. Tampak sedikit nakal. Kaisar Seribu Ilusi bisa membaca pikiran. Feng Wuchen berkeringat dingin. Sungguh teknik yang hina dan tak tahu malu. Aku bahkan tidak mau repot-repot mengolahnya. Aku bisa melihatnya dari matamu. Teknik gerakanku kuat dan mistis. Siapa yang tidak ingin mempelajarinya? Kaisar Seribu Ilusi tertawa bangga. Dia hanyalah seorang gelandangan tua. Feng Wuchen tersenyum. Saya ingin mempelajarinya. Seni pergerakan dapat menyelamatkan hidup saya. Haha, Kaisar Seribu Ilusi tertawa gembira. Kau menarik. Aku suka. Kau ingin bertarung. Ya, aku ingin menguji kekuatan bertarungku yang sebenarnya. Feng Wuchen mengangguk. Kalau begitu, mari kita selesaikan pertarungan ini terlebih dahulu sebelum menerima warisanku. Biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu sekarang. Kaisar Seribu Ilusi juga tertarik. Baiklah, Kaisar Siking, mari kita mulai. Feng Wuchen tersenyum. Semangat juangnya yang kuat meledak lagi dan auranya melonjak. Sungguh pedang niat yang mengejutkan. Pedang ini memiliki ketajaman yang menggetarkan jiwa. Seni pedang Kaisar Roh Pedang. Kaisar Seribu Ilusi terkejut bahwa Feng Wuchen dapat mengeluarkan pedang niat yang begitu kuat. Desir, desir. Setelah mengatakan itu, sosok Feng Wuchen langsung menghilang seperti hantu. Sosoknya muncul dan menghilang dengan cara yang aneh. Kecepatannya sangat cepat. Kamu telah mengolah angin bayangan hantu dengan sempurna. Lumayan, Kaisar Agung Siking tersenyum tipis. Seni pergerakan Kaisar Hantu memang kuat. Meskipun tidak sekuat seni Seribu Ilusi milikku, seni ini sangat aneh. Lawanku tidak dapat menemukanmu. Ini merepotkan. Kaisar Seribu Ilusi mengangguk. Kalau saja pantom Great Monarch ada di sini, dia pasti akan meledak marah. Desir. Detik berikutnya, Feng Wuchen muncul secara misterius di depan Kaisar Siking dan menikamkan pedang dewa naga ke arah Kaisar Siking. Bahkan seorang dewa abadi kuno bintang satu tidak akan mampu bereaksi terhadap kekuatan mengerikan dari serangan pedang Feng Wuchen dalam waktu singkat. Seni angin bayangan hantu sekuat itu. Kaisar Siking tersenyum dan mencakar serangan Jian Wushuang. Akan tetapi, saat Kaisar Siking bergerak, wajahnya berubah drastis. Sial, terwujudnya niat pedang. Kaisar Agung Siking terkejut. Feng Wuchen yang berada di depan Kaisar Siking sebenarnya adalah perwujudan dari niat pedang. Di belakangku, Kaisar Siking berbalik dan mencakar Jian Wushuang. Tidak dapat disangkal, reaksinya cepat. Untuk mampu membedakan mana yang asli mana yang palsu di saat penyerangan dan menemukan lawan untuk mengalihkan serangan secara paksa, hanya Kaisar Sepuluh Arah yang mampu melakukannya. Namun, saat Kaisar Siking mencakarnya, sosok Feng Wuchen berubah menjadi ilusi dan menghilang. Kaisar Siking, aku di sini. Tawa Feng Wuchen anehnya datang dari belakang Kaisar Agung Siking. Pedang dewa naga telah menusuk ke depan. Anak baik, manifestasi niat pedang dikombinasikan dengan seni angin bayangan hantu. Kamu bisa melakukannya sesuka hatimu. Pemahaman yang sungguh mengerikan, puji Kaisar seribu ilusi. Pemuda ini sengaja memperlihatkan tubuh aslinya untuk menarik perhatianku. Anak ini telah merencanakan semuanya, Kaisar Siking terkejut. Teknik roh kosong, teriak Kaisar Agung Siking. Saat Feng Wuchen menyerang, pedang dewa naga menembus dada Kaisar Siking. Sebuah lubang ungu muncul di dadanya seolah-olah dapat mengalihkan serangan lawan ke tempat lain. Tidak buruk. Kau bisa memaksaku menggunakan seni roh spasial. Kaisar Siking tersenyum sambil mengeluarkan keringat dingin. Aku sudah menduga kalau Kaisar Siking akan menggunakan seni roh ruang, jadi aku sudah siap. Feng Wuchen menyeringai, Kaisar Siking, manifestasi niat pedangku ada di belakangmu. Manifestasi niat pedang, di mana-mana. Wajah Kaisar Siking berubah lagi. Aduh. Cahaya pedang yang kuat tiba-tiba muncul entah dari mana. Cahaya itu menyerang Kaisar Agung Siking dengan kecepatan kilat. Serangan itu begitu kuat sehingga memberikan kesan bahwa serangan itu tidak terkalahkan. 2954. Feng Wuchen menghindari kekuatan cahaya pedang yang dahsyat dan brutal yang melesat ke arahnya. Gaya menyerang anak ini penuh dengan rencana licik. Ini benar-benar berbeda dari pertempuran sebelumnya. Kaisar Agung Siking terkejut. Jika dia bukan Kaisar Agung, dia akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kaisar Agung Siking tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dia segera berteriak, sembilan tangan suci yang berputar. Ledakan. Leng-ngueng. Kaisar Agung Siking mengumpulkan kekuatan yang mengerikan di telapak tangannya dan beradu dengan cahaya pedang yang mendominasi. Terjadi ledakan keras dan cincin ilahi bergetar hebat. Kaisar Agung Siking terpaksa mundur puluhan meter jauhnya. Pedang penghukum dewa yang sombong. Teriak Feng Wuchen. Niat pedang yang mengejutkan memenuhi seluruh ruang. Teknik pedang terkuat dari Kaisar Jiwa Pedang. Anak ini bisa berkultivasi sampai tingkat seperti itu. Kaisar Agung Siking terkejut. Wajah tuanya dipenuhi dengan keterkejutan. Anak ini telah sepenuhnya memahami ilmu pedang dao Kaisar Jiwa Pedang. Sungguh mengerikan. Kaisar seribu ilusi tercengang. Dia tidak percaya bahwa seorang junior dapat menguasai ilmu pedang dao Kaisar Jiwa Pedang dengan sangat baik. Desir. Leng-ngueng. Cahaya pedang tajam dan mendominasi lainnya menerobos udara. Cahaya itu seperti cahaya keemasan yang menyilaukan di malam yang gelap. Pedang pembakar langit teratai hijau. Kaisar Agung Siking berteriak. Dia membentuk jari pedang dengan satu tangan dan membentuk pedang energi ungu yang melesat keluar seperti kilat. Gemuruh. Leng-ngueng. Dua cahaya pedang yang mengerikan saling beradu dan meledak. Ledakan itu meliputi seluruh ruang. Feng Wuchen dan Kaisar Agung Siking terpaksa mundur. Itu setara dengan gendang Siking. Sungguh kekuatan tempur yang dahsyat. Semakin lama Kaisar seribu ilusi menyaksikan, semakin terkejut dia. Dia juga sangat gembira. Dia melihat harapan tak terbatas pada Feng Wuchen. Kaisar Agung Siking. Gunakan kekuatan Raja Abadi Kuno Bintang 9. Teriak Feng Wuchen. Dia mengerahkan kekuatannya yang terkuat. Inilah terbitnya bulan purba Kaisar Yuan Shi. Kaisar Agung Siking berkeringat dingin saat dia melihat tanda Feng Wuchen dan aura yang familiar namun menakutkan. Bulan purba, Feng Wuchen mengeluarkan raungan ganas saat pedang intennya melonjak sekali lagi. Dengan pedang Dewa Naga di tangannya, dia melompat ke udara dan mengayunkan pedangnya. Desir. Berdengung. Cahaya pedang emas yang lebih mendominasi menerobos udara seperti bulan sabit, tampak sangat menyelaukan. Kekuatannya juga meningkat beberapa kali lipat dalam sekejap. Dibandingkan dengan cahaya pedang sebelumnya, itu bahkan lebih mengerikan. Di antara sekian banyak mantra mengerikan milik Kaisar Yuan Shi, bulan purba adalah yang paling mengerikan. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen menggunakannya. Kekuatan cahaya pedang telah mencapai tingkat Raja Abadi Kuno bintang 9. Kekuatan yang luar biasa. Kaisar Agung Siking terkejut. Kemauan pedangnya semakin kuat. Dia benar-benar menggunakan mantra Kaisar Yuan Shi dengan pedangnya. Mata Kaisar Seribu Ilusi membelala kaget. Kau sudah mencapai level seperti itu. Samsara Cian Ungu. Kaisar Agung Siking meraung. Menghadapi mantra mengerikan dari Kaisar Yuan Shi, Kaisar Agung Siking tidak punya pilihan selain menggunakan jurus pamungkasnya. Kaisar Agung Siking menyerang dengan telapak tangannya. Kekuatan penghancur yang tak tertandingi menyapu seluruh area. Energi ungu dan hijau saling terkait sebelum menyatu. Dalam sekejap, terjadi ledakan kekuatan yang beberapa kali lebih kuat. Gemuruh. Berdengung. Kedua kekuatan itu langsung bertabrakan dan meledak. Ledakan itu memekahkan telinga. Riak energi yang sangat mendominasi menyapu dan Kaisar Agung Siking terlempar dengan paksa. Dia telah sepenuhnya menekan kekuatan Siking. Primeval Moon benar-benar mengerikan. Siking sebenarnya dalam posisi yang kurang menguntungkan. Anak ini sungguh tidak sederhana. Kaisar Seribu Ilusi bersemangat. Kaisar Besar Siking telah kalah dalam pertempuran ini. Feng Wuchen memiliki tubuh fisik alam abadi yang sangat kuat. Dalam pertarungan langsung ini, dia telah sepenuhnya memblokir dampak kekuatan Kaisar Agung Siking. Kekuatan yang mengejutkan. Seperti yang diharapkan dari mantra terkuat Kaisar Yuan Shi. Primeval Moon bahkan lebih kuat saat digunakan olehmu. Kaisar Agung Siking tersenyum saat dia perlahan melayang kembali. Kaisar Agung Siking, Anda baik-baik saja. Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis. Begitu dia bertanya, Feng Wuchen tersenyum pahit dan berkata, Bagaimana mungkin aku baik-baik saja, Kaisar Agung sepuluh arah. Kaisar Agung Siking hanya mengendalikan kekuatannya hingga ke tingkat Raja Abadi Kuno Bintang Sembilan. Tidak peduli seberapa kuat serangan Feng Wuchen, itu tidak dapat melukai Kaisar Agung Siking sama sekali. Belum lagi Feng Wuchen, bahkan jika Dewa Kuno bergelar menyerang dengan kekuatan penuhnya, Kaisar Agung Siking tidak akan terluka sedikitpun. Tidak buruk, kau telah sepenuhnya memahami esensi warisan Kaisar Yuan Shi dan Kaisar Jiwa Pedang. Kau bahkan dapat menggabungkan mantra mereka dan berevolusi menjadi eksistensi yang lebih kuat. Kaisar Agung Siking tersenyum tipis. Menakjubkan, menakjubkan, aku tidak menyangka akan melihat pertarungan yang begitu seru setelah aku membuka segel diriku. Kaisar Seribu Ilusi tersenyum gembira. Kaisar Agung Siking, dengan kekuatan pedangku tadi, apakah menurutmu aku bisa melawan Dewa Abadi Kuno Bintang 1? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Hanya berdasarkan kekuatan saja, terlepas dari menang atau kalah, kau belum mencapai level Dewa Abadi Kuno Bintang 1. Jika ini pertarungan hidup dan mati, kau pasti akan menang. Namun, itu akan sangat sulit bagimu. Lagipula, kalian tidak berada di alam yang sama. Tidak ada seorang pun di bawah level Dewa Abadi Kuno yang akan menjadi tandinganmu. Kaisar Agung Siking tersenyum tipis dan berkata dengan yakin. Setelah berhenti sejenak, Kaisar Agung Siking melanjutkan, Namun, Anda memiliki tubuh fisik dari alam abadi. Anda tidak akan pernah mati dan tidak dapat dihancurkan. Kekuatan Anda tidak ada habisnya. Anda dapat melawan Dewa Abadi Kuno Bintang 1. Anda adalah orang pertama yang melawan Dewa Abadi Kuno Bintang 5. Kekuatan tempur Feng Wuchen sangat kuat untuk dapat mengalahkan Kaisar Agung Siking yang menggunakan kekuatan Raja Abadi Kuno Bintang 9 sebagai Raja Abadi Kuno Bintang 5. Feng Wuchen tersenyum gembira dan berkata, Untuk dapat bertarung melawan Dewa Abadi Kuno Bintang 1, aku sudah sangat puas dengan kekuatan tempur ini. Pagoda reinkarnasi benar memilihmu. Ini pertama kalinya aku melihat kekuatan tempur yang begitu mengejutkan. Kaisar Agung Seribu Ilusi tersenyum gembira. Kemudian, dia menjentikan jarinya dan segera menyerahkan warisannya kepada Feng Wuchen. Sejumlah besar informasi mengalir deras ke dalam pikiran Feng Wuchen. Kepalanya hampir meledak. Untungnya, Feng Wuchen sudah terbiasa dengan perasaan geli namun bahagia seperti ini. Kemampuanku sangat hebat. Dao dari Dewa Abadi Kebenaran Mendalam tidak sekuat milikku. Namun, bidang lain dari Dewa Abadi Kebenaran Mendalam sangat mengerikan. Kau harus berkultivasi dengan baik. Kaisar Agung Seribu Ilusi tersenyum gembira. Terima kasih banyak, Kaisar Agung Seribu Ilusi. Feng Wuchen mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa terima kasih. Berbagai macam keterampilan hebat muncul di benaknya. Dibandingkan dengan keterampilan Dewa Abadi Kebenaran Mendalam, keterampilan mereka tidak kalah. Segala macam keterampilan transmogrifikasi membuat Feng Wuchen terpesona. Namun, Dewa Abadi Kebenaran Mendalam terlibat dalam lebih banyak bidang. Jika mereka benar-benar membandingkan, mereka hanya bisa dikatakan setara. Dewa Kebenaran Abadi memang sulit dihadapi. Jika kita benar-benar bertarung, yang paling kutakuti adalah Dewa Kebenaran Abadi. Kaisar Agung Ziking tersenyum tipis. Teknik Seribu Ilusi memang mirip dengan teleportasi. Namun, teknik ini jauh lebih kuat daripada teleportasi. Feng Wuchen tertawa terbahak-bahak. Jika dia bisa mengolah teknik gerakan seperti itu, itu sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan tempur Feng Wuchen ke tingkat yang lebih tinggi. 2.955 Bagaimana teleportasi bisa dibandingkan dengan teknik Agung Seribu Ilusi milikku? Setelah kamu mengolahnya, kamu akan tahu seberapa hebat teknik Seribu Ilusi milikku. Kaisar Seribu Ilusi berkata dengan bangga. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memahami warisan Kaisar Seribu Ilusi. Feng Wuchen tersenyum. Dengan teknik gerakan yang kuat dan begitu banyak keterampilan, Feng Wuchen tidak sabar untuk mengolahnya. Kaisar Seribu Ilusi tersenyum gembira. Jika kau bisa memahami warisan Kaisar Yuan Shi, kau pasti juga bisa memahami warisanku. Feng Wuchen, aku sangat percaya padamu. Terima kasih, Kaisar Seribu Ilusi. Feng Wuchen mengucapkan terima kasih padanya. Feng Wuchen, berkultifasilah dengan baik dan majulah ke alam dewa abadi kuno sesegera mungkin. Kaisar Ungu tersenyum tipis. Ya, aku akan bekerja keras. Aku masih punya beberapa hal yang harus kuurus. Aku tidak akan mengganggu kedua Kaisar untuk mengejar ketinggalan. Feng Wuchen tersenyum dan keluar dari cincin dewa. Klon roh esensinya terus mengolah kekuatan jiwanya. Setelah Feng Wuchen pergi, Kaisar Seribu Ilusi tersenyum gembira. Anak ini tidak buruk. Aku belum pernah melihat bakat yang begitu mengerikan sebelumnya. Pagoda reinkarnasi benar-benar luar biasa. Dalam pertempuran sebelumnya, Feng Wuchen mengandalkan otaknya sepenuhnya. Itu sama sekali berbeda dari pertempuran sebelumnya. Jika bukan karena basis kultifasiku, lawan lainnya pasti sudah dikalahkan sejak lama. Kombinasi pedang kehendak dan angin bayangan hantu miliknya sangat sempurna. Bahkan aku hampir tidak dapat mendeteksinya. Kaisar Ungu tersenyum tipis. Bakat yang sangat mengerikan. Begitu dia dewasa, orang itu tidak akan bisa duduk diam. Kaisar Seribu Ilusi tersenyum. Kaisar Ungu menganggup dan tersenyum. Aku percaya pada kata-kata Feng Wuchen. Jika Feng Wuchen saja tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada orang lain di dunia ini. Setelah keluar dari cincin dewa, Feng Wuchen keluar dari ruangan. Hal pertama yang dia lakukan adalah merasakan situasi di sekitarnya. Seorang kaisar abadi kuno. Sepertinya bawahan Ye Hongyun selalu mengawasi kita dalam kegelapan. Feng Wuchen merenung saat senyum jahat muncul di wajahnya. Manajermu, bawakan anggur. Feng Wuchen menatap manajermu di lantai pertama dan berkata. Setelah beberapa saat, manajermu datang ke balkon lantai tiga dan menuangkan secangkir anggur untuk Feng Wuchen dengan hormat. Tower Lord, sesuai dengan instruksi Anda, kami telah membangun Windstyle Restoran di empat kota. Butuh beberapa hari lagi untuk menyelesaikannya. Saya juga telah merekrut beberapa orang. Penjaga tokomu melaporkan dengan hormat. Feng Wuchen minum segelas anggur dan berkata sambil tersenyum tipis, kau tidak perlu memberitahuku tentang masalah restoran. Kau yang memiliki keputusan akhir di restoran. Lakukan apa yang menurutmu benar. Aku percaya pada kemampuanmu. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Tuan Menara, kata penjaga tokomu dengan hormat. Tower Master, ada satu hal lagi. Nona Bing Wu datang mencarimu dua hari yang lalu. Jika kau punya waktu, silakan pergi ke Istana Abadi Angin dan Salju. Melihat ekspresi Nona Bing Wu, sepertinya ada sesuatu yang mendesak. Kata penjaga tokomu dengan hormat. Aku mengerti. Feng Wuchen mengangguk. Saya permisi dulu. Penjaga tokomu pergi dengan hormat. Ning Tian Cheng, segera kirim Yang Mulia Jiwa Naga ke Istana Abadi Angin Salju dan lihat apa yang terjadi. Feng Wuchen mentransmisikan suaranya. Tower Master, Anda akhirnya muncul. Jiwa Naga sudah tahu tentang masalah ini. Istana Abadi Angin Salju dan Istana Abadi Darah Merah akan berperang. Saya tahu bahwa Nona Bing Wu berteman dengan Tower Master, jadi saya telah mengirim Yang Mulia Jiwa Naga untuk mengamati secara rahasia. Suara hormat Ning Tian Cheng tersampaikan. Segera setelah itu, dia muncul di balkon. Tower Master, Jiwa Naga telah berkembang pesat dalam beberapa hari terakhir. Dengan godaan artefak abadi kuno kelas 5, Jiwa Naga sudah memiliki lebih dari 200 orang. Ada juga tujuh kaisar abadi kuno. Saya telah mengatur lebih dari 100 orang untuk menyebar ke seluruh dunia jiwa abadi untuk mengumpulkan informasi. Ning Tian Cheng melaporkan dengan hormat. N, ini sangat bagus. Bagus sekali. Feng Wu Chen mengangguk lalu bertanya, bukankah Istana Abadi Darah Merah sudah tunduk pada Istana Abadi Angin Salju? Mengapa mereka memulai perang? Ning Tian Cheng berkata dengan hormat, Istana Abadi Darah Merah berada di ibu kota abadi sementara Istana Abadi Angin Salju berada di dunia jiwa abadi. Mereka hanya tunduk di permukaan. Yang Mulia Jiwa Naga juga menemukan bahwa masalah ini terkait dengan Master Menara. Karena Master Menara, Istana Abadi Darah Merah tunduk. Namun, yang tidak diketahui oleh Master Menara adalah bahwa Han Yekong tidak mati. Orang yang meninggal adalah orang lain yang berubah menjadi Han Yekong. Kali ini, Istana Abadi Darah Merah menyerang Istana Abadi Angin Salju dan bahkan mengundang Kaisar Abadi Kuno dari ibu kota abadi. Nona Bing Wu datang menemui Master Menara untuk meminta bantuan. Perang sudah di depan mata. Para praktisi kuat dari kedua kekuatan telah tiba di Istana Abadi Angin Salju. Tanpa perintah dari Master Menara, kami tidak berani bertindak gegabuh. Kami hanya bisa melindungi Bing Wu dan Jun R secara diam-diam. Pasukan ibu kota abadi menyerang pasukan dunia jiwa abadi. Apakah Komandan Xing An tidak peduli? Feng Wu Chen bertanya sambil mengerutkan kening. Meskipun Komandan Xing An bertanggung jawab atas dunia jiwa abadi, dia tidak pernah ikut campur dalam urusan pasukan manapun. Lagi pula, mereka tidak menyakitinya, kata Ning Tian Cheng dengan hormat. Jadi begitu, Feng Wu Chen menganggup dan berkata dengan acuh tak acuh, jika Yang Mulia Jiwa Naga dapat menyelesaikannya, biarkan mereka melakukannya. Sudah waktunya untuk memberitahu Dunia Jiwa Abadi tentang keberadaan jiwa naga. Sampaikan perintahnya, perintahkan Yang Mulia Jiwa Naga untuk menghancurkan Istana Abadi Darah Merah dan Pasukan Kaisar Abadi Kuno. Jangan biarkan seorang pun hidup. Ya, bawahan ini akan segera memberi perintah untuk mengambil tindakan. Ning Tian Cheng berkata dengan hormat dan segera memerintahkan, Yang Mulia Jiwa Naga, dengarkan baik-baik. Long Jun telah memerintahkan agar begitu perang dimulai, hancurkan Istana Abadi Darah Merah dan Pasukan Kaisar Abadi Kuno. Jangan biarkan seorang pun hidup. Setelah perintah diberikan, Yang Mulia Jiwa Naga segera mengambil tindakan dan mengumpulkan Istana Abadi Angin Salju dengan kecepatan penuh. Di mana Jian Chou? Feng Wu Chen bertanya. Kakak Jian Chou masih dalam pengasingan. Dia seharusnya baik-baik saja, kata Ning Tian Cheng. Ayo kita pergi ke Istana Abadi Angin Salju dan melihat bagaimana perkembangan teknik gerakanmu. Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Ning Tian Cheng menyeringai dan sosoknya pun menghilang begitu saja. Meskipun ada jarak antara Istana Abadi Angin Salju dan Kota Angin Api, dengan bantuan teknik gerakan yang kuat, itu menghemat banyak waktu. Di langit di atas Istana Abadi Angin Salju, para ahli dari dua kekuatan telah tiba dan gelombang aura pembunuh menyapu. Aura pembunuh yang mengerikan membuat murid-murid Istana Abadi Angin Salju ketakutan. Han Yekong, Bing Wu menatap dingin ke arah Han Yekong yang sombong dan angkuh. Han Yekong mencibir dan berkata, Bing Wu, hari ini, bahkan jika Fan Saltian ada di sini, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Dengan Istana Abadi Angin Salju milikmu, kau ingin Istana Abadi Darah Merah milikku tunduk padamu. Berangan-angan. Hina dan tak tahu malu. Juner menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Bing Wu, lepaskan Bing Suang dan patuhi perintahku. Mungkin aku bisa menyelamatkan nyawa kakekmu. Han Yekong mencibir. Bing Wu sedingin es dan berkata dengan dingin, berangan-angan. Han Yekong mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak masalah. Bahkan jika kamu tidak setuju, aku masih bisa menangkapmu hari ini. Lupakan saja tentang melarikan diri dari telapak tanganku. Huff, aku tahu hari ini akan tiba, kata Ouyang Tian Zheng dengan wajah muram. Sayang sekali kau tidak memiliki kemampuan untuk menekan Istana Abadi Darah Merah milikku. Serang. Han Fei tiba-tiba berteriak marah. Dia ingin segera menghapus rasa malunya dan menghancurkan Istana Abadi Angin Salju. 2.956 Tuan Istana Kosmos, silakan. Han Fei menatap dengan hormat ke arah Ahli Kaisar Abadi Kuno di sampingnya. Istana Surgawi Darah Merah berani bersikap tak kenal takut karena Ahli Kaisar Abadi Kuno bintang enam ini. Tenang saja, Kepala Istana Han Fei, asal kau melakukan apa yang kau janjikan padaku. Master Istana Kosmos tersenyum dan melambaikan tangannya. Raja Abadi Kuno dan Penguasa Abadi Kuno di belakangnya menyerang. Kekuatan dahsyat dan aura pembunuh yang dingin menyapu. Kepala Istana, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita akan bertarung melawan puluhan Penguasa Abadi Kuno? Ini sudah berakhir, kita mati, kita tidak bisa melawan sama sekali. Belum lagi melawan, kita bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Para murid Istana Abadi Angin Salju telah jatuh ke dalam ketakutan dan keputus asaan yang ekstrim. Mereka ketakutan setengah mati dan tidak punya niat untuk melawan. Istana Abadi Angin Salju hanya bisa dihancurkan oleh Penguasa Abadi Kuno. Mengapa Feng Wuchen belum datang? Dengan kekuatan kita, kita tidak bisa melawan sama sekali. Kata Juner dengan cemas. Pada saat ini, dia juga ketakutan. Dia masih belum ada di sini. Bing Wu putus asa. Ia mengira Feng Wuchen akan datang menyelamatkannya. Namun sekarang, tampaknya tidak ada harapan lagi. Mata Ouyang Tianzeng tampak ganas saat ia melepaskan kekuatan penuh dari Dewa Abadi Kuno Bintang 5. Ia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Serang. Bertarung sampai mati. Saat dia meraung, Ouyang Tianzeng tiba-tiba melesat ke langit. Ketiga tetua juga menyerang. Serang. Teriak Ouyang Hao dengan marah dan memimpin para murid Istana Abadi Angin Salju untuk menyerang. Pertarungan akan segera dimulai. Istana Abadi Angin Salju tidak punya jalan keluar. Mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Pergi dan selamatkan Bing Suang. Han Yekong memerintahkan dan mengirim beberapa murid Raja Abadi Kuno untuk menyerang. Desir. Desir. Pada saat yang sama, Feng Wuchen dan Ning Tianzeng muncul di kehampaan dekat Istana Abadi Angin dan Salju. Aura yang kuat menyerbu ke arah mereka. Pertempuran telah dimulai. Pemimpin, Dragon Soul Venerable telah selesai berkumpul. Kita bisa menyerang kapan saja. Kata Ning Tianzeng dengan hormat. Kaisar Langit Kuno Bintang 6. Kekuatannya di atas Fan Saotian. Tidak heran Istana Langit Darah Merah berani menyerangnya. Feng Wuchen mengerutkan kening saat dia menilai kekuatan Kaisar Langit Kuno. Tuan Istana? Mereka berasal dari Istana Suci Langit dan Bumi Ibu Kota Abadi. Kaisar Abadi Kuno Bintang 6 adalah Tuan Istana Zou Lai. Kata Ning Tianzeng dengan hormat. Apa hubungan antara kedua kekuatan itu? Feng Wuchen bertanya. Tidak, Han Yekong mengundangku. Kata Ning Tianzeng. Mata Feng Wuchen berkilat dingin saat dia berkata, tidak perlu membiarkan Han Yekong ini tetap hidup. Lakukan saja. Dimengerti, Ning Tianzeng menganggup dengan hormat dan segera memberi perintah. Perintah Longzun. Menyerang. Bunuh tanpa ampun. Swiss, Swiss. Setelah perintah diberikan, para Dragon Soul Venerable yang bersembunyi di kegelapan tiba-tiba bergerak keluar, berubah menjadi bayangan hitam yang melesat keluar dari segala arah. Kecepatan mereka sangat mengejutkan, dan aura mereka yang mengerikan membuat hati seseorang bergetar. Tidak baik, ada penyergapan dari Istana Abadi Angin Salju. Ekspresi Zhou Lai berubah drastis. Seorang ahli Raja Abadi Kuno, Han Fei dan yang lainnya juga terkejut, dan mereka semua terkejut. Wajah Han Yekong dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berkata, siapa mereka? Tidak mungkin Istana Abadi Angin Salju memiliki begitu banyak Dewa Abadi Kuno. Bayangan hitam yang sangat cepat ini semuanya adalah Dewa Abadi Kuno. Jumlah mereka lebih dari sepuluh, dan aura yang mereka pancarkan sangat mengerikan. Tidak masuk akal, wajah Zhou Lai menjadi gelap, dan niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Akan tetapi, saat Zhou Lai hendak menyerang, sebuah bayangan hitam telah muncul di hadapannya dengan cara yang amat aneh. Punggungnya menghadap Zhou Lai, dan mengulurkan tangan kirinya hendak menghadangnya. Orang yang datang adalah Kaisar Abadi Kuno Bintang V, dan kekuatannya di bawah Zhou Lai. Siapakah kalian? Zhou Lai bertanya dengan garang saat kekuatan mengerikan dari seorang Kaisar Abadi Kuno Bintang 6 melonjak keluar dengan dahsyat. Orang yang mencegatnya tidak berbicara. Wus! Wus! Desir! Desir! Zhou Lai diblokir. Saat para Dewa Jiwa Naga menyerang, para Dewa Abadi Kuno dan Raja Abadi Kuno dari Istana Suci Langit dan Bumi semuanya terbunuh di tempat. Ketika para Dragon Soul Venerable menyerang, tenggorokan mereka semua teriris, terbunuh dalam satu serangan. Pada saat ini, semua orang di Istana Abadi Angin dan Salju tercengang. Mereka semua tercengang di tempat, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hanya dalam sekejap, musuh-musuh kuat yang dianggap tak terkalahkan oleh semua orang di Istana Abadi Angin Salju, semuanya dibunuh oleh orang-orang misterius ini dalam satu serangan. Ruang itu sudah sunyi senyap, seolah udara telah membeku. Aura dingin membuat hati orang-orang bergetar. Kekuatan yang mengerikan. Mereka benar-benar berani membunuh orang-orang Istana Suci Langit dan Bumi. Melihat kejadian ini, Han Fei, Han Yekong dan yang lainnya menjadi ketakutan setengah mati, wajah mereka sangat pucat. Beraninya kau membunuh murid-murid Istana Suci Langit dan Bumi ku. Kau sedang mencari kematian. Seorang tetua kaisar abadi kuno bintang tiga berkata dengan ganas, niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Wajah Zhou Lai benar-benar garang. Dia menggertakkan giginya dan menatap orang misterius di depannya dengan mata seganas ular berbisa. Namun, dia tidak berani bertindak gegabuh. Karena orang misterius di depannya memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Tekanan tak terlihat itu membuat Zhou Lai merasa sangat tidak nyaman. Tidak seorang pun menyangka bahwa puluhan kaisar abadi kuno yang kuat akan tiba-tiba muncul. Siapa mereka? Ouyang Tian Zheng menatap orang-orang misterius itu dengan bingung. Yang terkuat ada di alam kaisar abadi kuno bintang sembilan. Dari pasukan mana mereka berasal. Wajah Ouyang Hao juga dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Kakak bingung? Siapa mereka? Kekuatan yang mengerikan. Para ahli Istana Suci Langit dan Bumi langsung terbunuh oleh mereka. Mata Juner yang cantik membelala kaget dan takut. Dia tidak berani percaya bahwa keajaiban akan terjadi. Aku juga tidak tahu. Wajah pucat bingung tampak sangat kaku saat ini. Dia berpikir dalam hati, apakah dia yang mengirimnya? Orang pertama yang terlintas di benak bingung adalah Feng Wu Chen. Selain Feng Wu Chen, dia tidak dapat memikirkan orang lain yang akan membantu Istana Abadi Angin Salju. Tidak seorang pun tahu asal usul orang misterius yang menyerang itu, dan tidak seorang pun pernah melihatnya sebelumnya. Di atas kehampaan, puluhan dragon soul venerable semuanya mengenakan jubah hitam dan memegang pedang abadi kuno kelas 5. Aura yang terpancar dari tubuh mereka sangat dingin. Salah satu di antaranya memberikan perasaan yang sangat kuat. Setelah mengolah teknik kultivasi dan teknik yang diberikan Feng Wu Chen kepada mereka, mereka telah mengalami perubahan yang menggemparkan dunia. En, bagus sekali. Feng Wu Chen tersenyum puas. Kau telah mengolah mereka dengan baik, tetapi mereka masih kekurangan niat membunuh yang berdarah besi. Kepala keluarga, baru beberapa hari, Ning Tian Cheng tersenyum pahit. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, Aku tahu, aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Singkatnya, aku sangat puas dengan pertumbuhan jiwa naga. Itu layak mendapat hadiah. Ini adalah pertama kalinya jiwa naga menyerang. Ia ganas, kejam, dan bersih. Inilah jiwa naga yang diinginkan Feng Wu Chen. Siapakah kalian? Tanya Zhou Lai dengan nada marah. Orang yang menghalangi mereka berbalik dan menatap Zhou Lai dengan tatapan dingin. Dia berkata dengan dingin, jiwa naga. Jiwa naga, tak seorang pun yang hadir pernah mendengar tentang keberadaan kekuatan ini. 2957 Suara dingin dan mematikan itu bagaikan vonis dewa kematian, yang menyebabkan tubuh dan pikiran seseorang membeku. Terutama mata yang dalam itu, yang memancarkan cahaya dingin. Itu sangat menakutkan, menyebabkan seseorang tidak berani menatapnya langsung. Huff, kau ingin menghancurkan istana suci langit dan bumiku. Hanya dengan kalian, tetua agung istana suci langit dan bumi berteriak dengan marah. Wajah tuanya sangat suram, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Zhou Lai menatap tajam ke arah kaisar abadi kuno bintang lima yang misterius itu dan menggertakkan giginya. Aku tidak peduli siapa dirimu. Karena kau berani membunuh murid-murid istana suci langit dan bumiku, kalian semua harus mati. Dewa jiwa naga Longsun telah memerintahkan untuk membunuh tanpa ampun. Pemimpin dewa jiwa naga berkata dengan dingin. Kata-katanya yang dingin dipenuhi dengan dominasi tertinggi. Swiss Swiss Swiss. Begitu dia selesai berbicara, sosok-sosok muncul satu demi satu. Mereka semua adalah Dragon Soul Venerable. Dalam sekejap mata, ada lebih dari 100 Dragon Soul Venerable. Di antara mereka, ada enam Ancient Immortal Emperor dan sisanya adalah Ancient Immortal Lord. Penguasa Jiwa Naga Longsun. Ouyang Tianzeng mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, Aku belum pernah mendengar tentang keberadaan jiwa naga di dunia jiwa abadi. Aku juga belum pernah mendengar tentang Longsun. Aku juga belum pernah mendengar tentang mereka. Mengapa mereka membantu kita? Melihat binggu, Ouyang Tianzeng bertanya, Wu, R, apakah kamu mengenal mereka? Bing Wu menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakek, aku tidak mengenal mereka. Aku belum pernah mendengar tentang jiwa naga. Ouyang Hao mengerutkan kening dan menebak, Itu pasti kekuatan misterius di dunia jiwa abadi. Kekuatan ini pasti sangat menakutkan. Setiap orang memiliki pedang abadi kuno tingkat lima. Bahkan kuil sinra tidak dapat mengeluarkannya. Penguasa jiwa naga pastilah seorang ahli kaisar abadi kuno. Mereka selalu berada di dekat istana abadi angin salju, Tetapi kami tidak memperhatikan mereka. Bahkan Zhou Lai dan yang lainnya tidak memperhatikan. Orang-orang dari jiwa naga benar-benar menakutkan. Tetua agung berkata dengan sungguh-sungguh. Para murid raja abadi kuno, mundurlah, Kata Ouyang Tianzeng dengan sungguh-sungguh. Raja abadi kuno tidak berdaya dalam pertempuran antara penguasa abadi kuno. Bunuh, pemimpin jiwa naga memerintahkan dengan dingin. Swiss, Swiss. Lebih dari seratus penguasa jiwa naga segera bergerak maju. Mereka memegang pedang abadi kuno tingkat lima di tangan mereka dan melesat maju. Aura mereka agung dan menakjubkan. Gelombang niat membunuh yang dingin meletus dari mereka. Kecepatan Dragon Soul Venerable sangat mencengangkan. Ia menggunakan teknik gerakan yang kuat dan aneh, Menghilang dalam sekejap dan muncul kembali dalam sekejap, Sehingga mustahil untuk mengetahui posisinya. Enam kaisar abadi kuno dan jiwa naga yang mulia bahkan lebih mengerikan. Membunuh. Zoulai menggertakkan giginya dan meraung, Dia mengambil inisiatif untuk melesatkan serangannya, Serangannya ganas dan penuh kekerasan, Langsung menyerbu ke arah yang mulia jiwa naga di garis depan. Para tetua istana suci langit dan bumi serta raja abadi kuno Dengan kultifasi lebih tinggi semuanya melancarkan gerakan. Pemimpin jiwa naga membuat gerakan mencengkeram di udara, Dan pedang abadi kuno tingkat lima muncul. Niat pedang yang menggetarkan jiwa membubung ke langit, Dan aura tajam yang tak tertandingi meletus seperti gunung berapi. Apa, merasakan aura mengerikan ini, Wajah Zoulai berubah drastis. Dia ketakutan setengah mati. Pedang hantu, pemimpin jiwa naga berteriak dingin, Dan sosoknya tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Apa, wajah Zoulai berubah lagi, Dan hatinya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Dia merasakan aura kematian yang kuat. Seperti yang diharapkan. Kaki. Cahaya pedang menyambar, Darah muncrat keluar, Dan kepala Zoulai melayang di tempat. Seorang kaisar abadi kuno bintang enam terbunuh dalam satu serangan. Zoulai tidak bereaksi sama sekali dan terbunuh begitu saja. Apakah kaisar abadi kuno bintang enam begitu lemah? Bukan itu masalahnya, Tetapi kekuatan Dragon Soul Venerable terlalu kuat. Teknik gerakannya mengerikan, Dan kekuatan serangannya meledak dalam sekejap. Membunuh kaisar abadi kuno bintang enam sama sekali bukan masalah. Tuan Istana, Ketiga tetua itu ketakutan setengah mati dan berteriak ngeri. Bagaimana ini mungkin, Han Fei dan yang lainnya langsung ketakutan hingga menjadi vegetatif. Penguasa Istana Langit dan Bumi terbunuh hanya dengan satu serangan. Mata Han Yekong hampir terbelalak, Dia sangat ketakutan. Ini, Bagaimana ini mungkin, Ouyang Tianzeng dan yang lainnya juga ketakutan setengah mati. Kejadiannya terlalu cepat, Dan mereka sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya melihat kepala Zoulai melayang. Berbunyi, Berbunyi, Berbunyi. Detik berikutnya, Tiga tetua Istana Langit dan Bumi dipenggal satu persatu. Mereka dibunuh tanpa ampun saat mereka masih linglung. Sudah berakhir, Han Fei benar-benar putus asa. Kaki. Luka berdarah muncul di leher Han Fei. Sebilah pedang telah menggorok lehernya, Dan Han Fei pun terjatuh. Ayah. Kepala Istana. Han Yekong, Para tetua, Dan yang lainnya berteriak ketakutan. Para murid dalam keadaan kacau, Dan mereka belum pernah merasakan keputus asaan yang begitu hebat sebelumnya. Kaki. Orang berikutnya, Han Yekong, Dipenggal. Han Yekong bahkan tidak tahu apa yang terjadi saat dia meninggal. Suis, Suis, Suis. Berbunyi, Berbunyi, Berbunyi. Yang mulia jiwa naga melancarkan pembantaian tanpa ampun. Kemana pun dia lewat, Para murid istana abadi darah merah dan istana langit dan bumi terbunuh satu demi satu. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas, dan tidak ada reaksi sama sekali. Lebih dari seratus dragon soul venerable menyerang. Dalam waktu kurang dari satu menit, para ahli dan murid dari kedua vaksi semuanya terbunuh. Sang jiwa naga mulia tidak terluka, dan dia memusnahkan kedua vaksi itu dalam sekejap. Ouyang Tianzeng dan yang lainnya bahkan tidak punya waktu untuk menyerang sebelum musuh yang kuat semuanya terbunuh. Terlalu, terlalu mengerikan, Ouyang Hao menelan ludahnya dengan ngeri. Wajahnya sangat pucat, dan tidak ada sedikitpun darah. Seorang kaisar abadi kuno bintang enam dibunuh oleh kaisar abadi kuno bintang lima dalam satu serangan. Tiga tetua kaisar abadi kuno juga terbunuh dalam sekejap. Kekuatan mereka terlalu mengerikan, kata tetua agung dengan ngeri, dan dia merasa tidak bisa bernafas. Apakah mereka benar-benar penguasa abadi kuno? Mengapa aku merasa bahwa dewa abadi kuno bintang tiga lebih kuat dari kepala istana kita? Teknik gerakan yang mereka kembangkan sangat mengerikan. Mereka juga memiliki pedang abadi kuno kelas lima, dan kekuatan serangan mereka sangat kuat. Kekuatannya sangat luar biasa. Orang-orang dari istana langit dan bumi serta istana abadi darah merah semuanya hilang dalam sekejap mata. Para murid istana abadi angin salju berteriak ngeri. Semua ini terlalu mengejutkan bagi mereka, dan mereka bahkan merasa itu tidak nyata. Terima kasih, jiwa naga, karena telah menyelamatkan kami. Ouyang Tianzeng segera tersadar dari rasa ngerinya dan segera mengucapkan terima kasih kepadanya dengan tangan terkepal. Terima kasih, jiwa naga, karena telah menyelamatkan kami. Para murid istana abadi angin salju menangkupkan tangan mereka dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Tidak dibutuhkan. Kami hanya mengikuti perintah Tuan Longsun. Pemimpin Dragon Soul Venerable berkata dengan acuh-ta'acuh. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya dan Dragon Soul Venerable menghilang dalam sekejap. Pemimpin Dragon Soul Venerable juga melarikan diri ke angkasa dan menghilang. Teknik gerakan yang kuat dan aneh membuat orang merasa seolah-olah mereka belum pernah muncul sebelumnya. Semuanya terasa seperti mimpi. Saudari binggu, apakah ini keajaiban? Kami baru saja kembali dari gerbang neraka, kata Juner dengan wajah penuh kengerian. Untuk pertama kalinya, dia merasakan keajaiban yang begitu luar biasa. Ini bukan keajaiban. Dia pasti telah menolong kita. Binggu berkata dengan yakin. Dia, Feng Wuchen. Juner bereaksi cepat. Benar sekali. Pasti dia. Hanya dia yang akan membantu kita. Istana abadi angin salju tidak mengenal jiwa naga. Kakek juga tidak mengenal ahli apapun. Selain Feng Wuchen, siapa lagi yang mungkin bisa melakukannya? Dia adalah seseorang yang dapat mengeluarkan cincin ruang lima kali. Apa yang tidak dapat dia lakukan? Kata binggu dengan yakin. Dia terharu hingga menangis. Feng Wuchen, terima kasih. Binggu mengucapkan terima kasih dalam hatinya. Pada saat ini, semua orang di istana abadi angin salju merasakan kebahagiaan kembali ke surga dari neraka. Tuan Menara, apakah Anda tidak akan menunjukkan diri? Tanya Ning Tian Cheng. Kirim orang ke ibu kota abadi untuk mengambil alih istana langit dan bumi serta istana abadi darah merah sebagai pasukan bawahan jiwa naga. Kata Feng Wuchen, sosoknya segera berubah menjadi sinar cahaya kemasan dan menghilang. 2958 Setelah pertempuran berakhir, tidak ada satupun ahli dari istana suci langit dan bumi serta istana abadi darah merah yang selamat. Berita itu menyebar seperti wabah. Keberadaan jiwa naga dan kekuatannya yang mengerikan dengan cepat menyebar ke seluruh pertempuran. Kemanapun ia lewat, berbagai kekuatan dan banyak kultifator di dunia jiwa abadi terkejut. Anda telah mendengar, dua kekuatan utama dari ibu kota abadi dibunuh oleh kekuatan yang disebut jiwa naga dari alam jiwa abadi kita. Kudengar kekuatan jiwa naga sangat mengerikan. Lebih dari seratus ahli penguasa abadi kuno, semuanya memiliki pedang abadi kuno kelas 5. Para ahli dari kedua kekuatan itu langsung terbunuh oleh mereka. Seorang kaisar abadi kuno bintang 6 benar-benar dipenggal oleh seorang kaisar abadi kuno bintang 5. Bukankah ini terlalu kuat? Bahkan dengan pedang abadi kuno kelas 5, seharusnya tidak semudah itu membunuh kaisar abadi kuno bintang 6, kan? Apa latar belakang jiwa naga ini? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Siapa pemilik Dragon Soul, Longzun? Mengapa mereka membantu istana abadi angin salju? Kemanapun berita itu menyebar, para pembudidaya terkejut dan berdiskusi. Mereka sangat penasaran. Sekte Polaris Abadi Jiwa Naga Komandan Xing An sedikit mengernyit dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya telah berada di dunia jiwa abadi selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah mendengar tentang kekuatan yang disebut jiwa naga ini. Apa latar belakang mereka? Melaporkan kepada Komandan Xing An, tidak seorang pun mengetahui asal-usul jiwa naga untuk saat ini, dan kami juga tidak tahu bagaimana cara menyelidikinya. Mereka sangat misterius. Dikatakan bahwa pemilik jiwa naga, Longzun, juga merupakan seorang ahli kaisar abadi kuno, seorang bawahan melaporkan dengan hormat. Komandan Xing An mengerutkan kening dan berkata, terus selidiki. Aku sangat penasaran siapa yang bisa membangun kekuatan seperti itu di bawah hidungku. Pada saat yang sama, selidiki lokasi kekuatan jiwa naga. Iya, Komandan, Komandan, bawahan itu dengan hormat menerima perintah itu dan mundur dengan cepat. Kekuatan apakah jiwa naga ini? Mengapa mereka ikut campur dalam pertempuran pasukan dunia jiwa abadi? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan istana abadi angin dan salju? Komandan Xing An bingung. Pelindung Tianhen, Komandan Xing An menyampaikan suaranya dengan hormat. Ada apa? Suara Tian Heng terdengar. Komandan Xing An berkata dengan hormat, melapor kepada pelindung Tianhen, kekuatan misterius yang disebut jiwa naga telah muncul di dunia jiwa abadi hari ini. Bawahan ini telah berada di dunia jiwa abadi selama bertahun-tahun dan belum pernah mendengarnya. Bawahan ini khawatir bahwa jiwa naga ini adalah ancaman. Aku ingin tahu apakah pelindung Tianhen tahu tentang keberadaan jiwa naga. Jiwa naga, dunia jiwa abadi, ekspresi pelindung Tianhen berubah drastis. Dia melompat ketakutan dan berkata dengan ngeri, Mungkinkah itu Feng Wuchen? Feng Wuchen adalah anggota dewa naga, jiwa naga ini pasti ada hubungannya dengan dia. Itu pasti kekuatan yang didirikan oleh Feng Wuchen. Sejak Feng Wuchen naik ke dunia abadi kuno, pelindung Tianhen menyadari bahwa ia seringkali ketakutan setengah mati. Semua ini karena Feng Wuchen. Memikirkan hal ini, pelindung Tianhen bahkan lebih ketakutan. Dia segera mengirimkan transmisi suara, sampaikan perintahnya. Jangan memprovokasi jiwa naga, jangan menyelidiki, jangan bertanya. Jika kau melihat jiwa naga, tidak peduli siapapun orangnya, segera pergi. Jika kau menyinggung jiwa naga, kau akan menunggu kematianmu. Pelindung ini tidak akan ikut campur. Komandan Xing An tercengang di tempat. Apakah kekuatan jiwa naga begitu mengerikan? Xiao Yun, tidak perlu diselidiki. Kembali dengan cepat. Jangan memprovokasi jiwa naga. Komandan Xing An segera mengirimkan transmisi suara. Wajahnya dipenuhi dengan kengerian, dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Keberadaan macam apa jiwa naga itu sehingga pelindung Tian Hen begitu takut padanya? Mungkinkah jiwa naga adalah kekuatan transendental? Kalau tidak, mengapa pelindung Tian Hen begitu takut pada jiwa naga? Komandan Xing An menghirup udara dingin dalam-dalam. Kuil Sin Ra Di aula utama, para petinggi juga dikejutkan oleh berita tentang jiwa naga yang telah menyebar seperti api baru-baru ini. Begitu kuat, para ahli dari dua kekuatan utama, termasuk Kaisar Abadi Kuno Bintang 6 dan Tiga Tetua Agung, semuanya terbunuh dalam satu serangan. Apa latar belakang kekuatan jiwa naga ini? Wajah Dong Fang Ding dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Untuk membunuh Zhou Lai dalam satu serangan, kekuatan orang ini setidaknya berada di alam Kaisar Abadi Kuno Bintang 7. Kekuatan seperti itu jelas bukan orang biasa. Seberapa sulitkah untuk melawan seseorang dari alam yang lebih tinggi? Dong Fang Wu Xian berkata dengan sungguh-sungguh. Tetua Agung Yu Tian Shan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku belum pernah mendengar tentang jiwa naga. Aku ingin tahu apakah Komandan Xing An tahu tentang keberadaan jiwa naga. Lebih dari seratus kultifator penguasa abadi kuno semuanya memiliki pedang abadi kuno kelas 5. Kekuatan jiwa naga jelas tidak sederhana. Sentu Yao berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak tahu mengapa kekuatan jiwa naga tiba-tiba muncul. Konon, Istana Abadi Angin Salju pun tidak mengetahui keberadaan jiwa naga. Tidak seorang pun tahu mengapa jiwa naga membantu istana abadi Angin Salju. Kita juga tidak tahu apakah jiwa naga merupakan kekuatan alam jiwa abadi kita. Apa motif mereka bersembunyi begitu dalam? Tuan Istana, haruskah kita mengirim seseorang untuk menyelidiki? Tanya tetua ketiga. Dong Fang Wu Xian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, jiwa naga tidak ada hubungannya dengan kuil sinra kita. Mereka tidak mengancam kita, tidak perlu menyelidiki mereka, jangan sampai kita menyinggung jiwa naga. Melaporkan kepada penguasa istana, kiriman terbaru ramuan obat dan harta karun alam telah tiba. Pada saat ini, Kiyu Bufan memasuki aula utama dan melapor dengan hormat. Dong Fang Wu Xian menganggup pelan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Bufan, kirim mereka ke restoran Feng di kota api angin. Jangan abaikan mereka. Ya, murid ini akan pergi sekarang, kata Kiyu Bufan dengan hormat. Kakak senior tertua, aku akan pergi bersamamu. Suara Zi Yun datang dari luar aula. Dong Fang Wu Xian menebak apa yang ingin dilakukan Zi Yun dan segera menegurnya. Yun Er, identitas Feng Wu Xian sangat mulia dan statusnya luar biasa. Kamu tidak boleh bersikap tidak hormat kepada Feng Wu Xian. Kakak, aku tahu. Suara Zi Yun terdengar. Feng Wu Xian adalah dermawan besar Ku Il Sin Ra. Ia memiliki kemampuan untuk menentang reinkarnasi surga dan membuat Dong Fang Wu Xian dan yang lainnya menganggap Feng Wu Xian sebagai eksistensi seperti dewa. Mereka tidak boleh menyinggung atau mengabaikannya. Pada saat yang sama, kekuatan utama di alam jiwa abadi juga mendiskusikan kekuatan jiwa naga. Jiwa naga membunuh dua kekuatan besar dan menjadi terkenal di alam jiwa abadi. Di langit di atas Windy Fire City. Empat sosok muncul dalam sekejap. Itu adalah Ye Hong Yun dan tiga pria tampan. Melapor kepada Tuan Muda Ye, kami telah mengetahui bahwa Feng Wu Xian ada di restoran Feng. Dia baru saja kembali dan tinggal di restoran Feng. Setelah Jian Chou masuk, dia tidak keluar lagi. Seorang bawahan berkata dengan hormat. Feng Wu Xian, akhirnya aku menemukanmu. Ye Hong Yun mencibir. Saudara Ye, bunuh saja Feng Wu Xian. Aku akan melakukannya nanti. Sedangkan untuk Jian Chou, bagaimana rencanamu untuk menyiksanya? Seorang pria bertanya sambil tersenyum. Ye Hong Yun mencibir dan berkata, karena Jian Chou juga ada di restoran Feng, kami akan mengirim dua mayat kepadanya. Sudah berhari-hari, anggap saja ini sebagai ucapan selamat. Saudara Ye, ku dengar bahwa delapan atribut restoran Feng ini dapat membantu para dewa Suan dan jenderal dewa kuno meningkatkan kultifasi mereka. Restoran ini sangat terkenal di alam jiwa abadi. Kita bisa mencobanya. Seorang pria tersenyum dan berkata dengan penuh harap. Pria lain tersenyum gembira dan berkata, Benar sekali. Aku juga mendengarnya. Delapan atribut ini sangat ajaib. Bagus untuk dicoba. Kita juga bisa melihat Feng Wuchen. Ye Hong Yun tersenyum tipis, jejak niat membunuh melintas di matanya. 2959 Adik junior, kita telah tiba di kota angin berapi. Izinkan aku mengingatkanmu lagi. Identitas Feng Wuchen sekarang berbeda. Dia bukan hanya penyelamat penguasa istana dan dermawan istana abadi luo ilahi, tetapi dia juga seorang alkemis yang sangat menakutkan. Statusnya tidak lebih rendah dari seorang alkemis supremasi abadi kuno. Kakak senior, aku tidak peduli seperti apa dirimu di masa lalu. Kamu boleh keras kepala, tetapi di depan Feng Wuchen, kamu harus bersikap hormat. Jika kamu tidak mendengarkanku, aku tidak akan membawamu keluar di masa depan. Jika ada kesempatan, kau bisa menjadikan Feng Wuchen sebagai gurumu. Itu akan sangat membantu dunia alkemismu. Terbang jauh-jauh ke sini, Kiyubufan mengingatkan Purpleklut entah berapa kali. Baiklah, kakak senior tertua, aku tahu. Kamu sangat bertele-tele. Ziyun cemberut dan berkata dengan ekspresi muram. Kiyubufan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia sangat memahami karakter Ziyun. Pada saat yang sama, Ye Hongyun dan ketiga pria tampan sudah memasuki restoran. Manager, siapkan meja untuk kami di lantai tiga. Kudengar anggur delapan elemen itu sangat enak. Sajikan masing-masing anggur elemen itu untuk kami. Seorang pria memberi perintah. Itu adalah balkon lantai tiga. Maaf, tapi meja itu sudah dipesan. Silakan pilih meja lain. Manager muter senyum malu. Meja itu selalu menjadi milik Feng Wuchen. Aku tidak peduli siapa yang memesan meja itu. Jika dia tidak ingin hidup, dia bisa mencobanya. Saudara Ye, ayo kita naik. Pria itu berkata dengan dingin. Kata-katanya sangat mendominasi. Dia tidak peduli apakah manager setuju atau tidak dan langsung naik ke lantai tiga. Manager mu dapat melihat bahwa orang-orang ini sangat kuat. Meskipun dia tidak tahu tingkat kultifasi mereka, mereka jelas lebih kuat daripada Jian Chou dan yang lainnya. Kepala keluarga, ada beberapa ahli yang kuat di sini. Mereka pasti kaisar abadi kuno atau bahkan kaisar abadi kuno. Mereka mengincar meja anda dan sangat arogan. Manager mu menyampaikan suaranya. Tidak apa-apa. Selama mereka tidak membuat masalah, kita tidak perlu peduli pada mereka. Feng Wuchen menyampaikan suaranya. Di dalam ruangan, Ning Tian Duan berkata dengan cemas, Tuan Menara, Ye Hong Yun dan yang lainnya datang sendiri, jadi mereka pasti tidak datang dengan niat baik. Ibu kakak Jian Chou dan orang-orang yang berhubungan dengan kakak Jian Chou semuanya ditangkap oleh mereka. Bagaimana kita akan menghadapi mereka? Sebelum Ye Hong Yun dan yang lainnya memasuki restoran, Feng Wuchen sudah merasakan aura Ye Hong Yun. Siapakah ketiga orang itu, mampu mencapai level kaisar abadi kuno bintang satu, identitasmu seharusnya tidak sederhana, kan? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Mampu bersama dengan Ye Hong Yun berarti identitasnya seharusnya tidak rendah. Ning Tian Cheng berkata dengan hormat, yang memegang kipas itu adalah Bai Jun, Tuan Muda dari Aula Langit Melonjak. Yang berbaju hitam adalah Cuyusan, Tuan Muda dari Istana Abadi Tak Terbatas. Yang berbaju putih adalah Ren Jing Tian, Tuan Muda dari Sekte Surgawi Fendau. Mereka bertiga dan Ye Hong Yun adalah para jenius teratas dari wilayah abadi selatan. Jenius terbaik, Feng Wuchen menyeringai, dan berkata, Saya khawatir mereka belum melihat apa itu kejeniusan sejati. Hanya sedikit bakat ini yang bisa disebut jenius. Di mataku, itu bukan apa-apa. Setelah minum segelas anggur, Feng Wuchen melanjutkan, Mereka yakin Jian Chou ada di restoran Feng. Jian Chou tidak muncul selama beberapa hari terakhir. Seperti yang diduga, mereka datang mencari kita. Kali ini, selain Jian Chou, Ye Hong Yun juga ingin berurusan denganku. Apakah Tower Master punya rencana yang sangat jitu? Tanya Ning Tian Cheng. Mari kita lihat apa yang mereka inginkan terlebih dahulu. Bagaimanapun, kita telah ditangkap oleh mereka. Tentu saja, kita akan melihat apa yang mereka inginkan. Jika tidak, bukankah mereka akan kehilangan muka? Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Ning Tian Cheng. Teruslah memperkuat jiwa naga. Suruh Kuang Jun dan yang lainnya merekrut orang. Bersikaplah tegas. Feng Wuchen melanjutkan. Pada saat ini, Kiyu Bufan dan Zhiyun sedang berjalan menuju restoran Feng. Zhiyun cemberut sepanjang jalan dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Kakak senior tertua, lihat. Zhiyun tiba-tiba menunjuk ke lantai tiga restoran Feng dan berkata, Bukankah itu Ye Hong Yun, Bai Jun, dan yang lainnya? Mengapa mereka ada di Firestorm City? Kamu Hong Yun. Ekspresi Kiyu Bufan berubah, dan dia mendongat tiba-tiba. Dengan satu tatapan, Kiyu Bufan terkejut. Empat jenius teratas dari alam surgawi selatan semuanya telah datang ke kota Firestorm. Mengapa mereka datang ke tempat sekecil itu? Wajah Kiyu Bufan penuh dengan keterkejutan, dan dia tidak dapat mempercayainya. Ye Hong Yun dan dua orang jenius teratas lainnya dikenal oleh semua tokoh terkemuka di alam surgawi selatan, kecuali yang lemah. Adik Junior, jangan memancing mereka nanti. Kita tidak mampu menyinggung Kuil Sinra. Ayo cepat pergi, Kiyu Bufan buru-buru mengingatkan, seolah-olah dia selalu menganggap Zhiyun sebagai pembuat onar. Oh, bukankah ini murid jenius dari Kuil Sinra, Kiyu Bufan? Pada saat ini, tawa hangat terdengar dari lantai tiga restoran Feng. Orang yang berbicara adalah Tuan Muda Kuil Lingqiao, Bai Jun. Sebagai seorang alkemis dewa abadi kuno, Kiyu Bufan dapat dianggap sebagai alkemis jenius di alam surgawi selatan. Ye Hong Yun dan yang lainnya telah melihat Kiyu Bufan sebelumnya. Bagaimanapun, Kuil Sinra merupakan pusat kekuatan kaisar abadi kuno. Dongfang Wushan baru saja menerobos ke alam kaisar abadi kuno, dan namanya bahkan lebih terkenal di alam surgawi selatan. Saudara Kiyu, lama tak berjumpa. Akhir-akhir ini, penguasa istana Dongfang sangat terkenal. Cuyusan tersenyum tipis, dan matanya melirik tubuh Ziyun tanpa rasa takut. Mendengar ini, Kiyu Bufan diam-diam tidak berdaya, lalu dia tersenyum. Aku tidak menyangka keempat Tuan Muda itu akan datang ke tempat kecil seperti alam jiwa abadi. Jarang sekali kita bertemu. Saudara Kiyu, kemarilah dan minumlah. Ye Hong Yun tersenyum tipis. Tuan Muda Ye, saya masih memiliki urusan penting yang harus diselesaikan, jadi saya tidak akan mengganggu keempat Tuan Muda. Kiyu Bufan menangkupkan tinjunya dan dengan sopan menolak. Apa? Tak apa jika kau tak mau memberi muka pada kami, tapi kau tak mau memberi muka pada saudara Ye. Dongfang Wushan hanyalah seorang alkemis kaisar abadi kuno. Ren Jing Tian mencibir, dan kata-katanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Hei, apa maksudmu? Mendengar kata-kata hina dan hina dari Ren Jing Tian, Ziyun langsung marah. Dia tidak bisa mentolerir siapapun yang tidak menghormati kakeknya. Ren Jing Tian mengangkat bahu dan tersenyum dengan arogan. Gadis kecil, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Ada banyak alkemis di alam surgawi selatan yang lebih kuat dari kakekmu. Tetua Agung Sekte Fendau jauh lebih kuat dari kakekmu. Anda, Ziyun hendak meledak. Tepat saat dia hendak membalas, Kiyu Bufan menghentikannya. Dia berbisik, adik perempuan, jangan memprovokasi mereka. Kuil Sinra tidak bisa diprovokasi. Jangan membuat penguasa istana dalam masalah. Meskipun Kuil Sinra merupakan pusat kekuatan kaisar abadi kuno, itu tidak ada apa-apanya di mata Ye Hong Yun dan yang lainnya. Aku akan mati karena marah. Ziyun menggertakan giginya, dan pipinya menggembung karena marah. Tuan Muda Ren, adik perempuan masih muda. Saya harap Tuan Muda Ren tidak akan menganggapnya serius. Kiyu Bufan berkata cepat. Aku tidak akan menaruh dendam pada seorang gadis kecil. Ayo naik. Ren Jing Tian tersenyum lebar. 2960. Kiyu Bufan membawa Ziyun ke restoran. Pemilik tokomu, tolong berikan cincin penyimpanan ini kepada Feng Wuchen. Kiyu Bufan menyerahkan cincin penyimpanan kepada pemilik tokomu dan tersenyum sopan. Baiklah. Penjaga tokomu mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Feng Wuchen ada di restoran. Ini bukan pertama kalinya Kiyu Bufan datang ke sini, jadi penjaga tokomu tentu saja mengenalinya. Kiyu Bufan melirik balkon di lantai tiga dan menghela nafas. Aku tidak bisa melihatnya untuk saat ini. Dengan itu, Kiyu Bufan membawa Ziyun ke balkon di lantai tiga. Hmm, mengapa Kiyu Bufan dan Ziyun ada di sini? Apakah harta karun dan ramuannya sudah sampai? Feng Wuchen merasakan fluktuasi kekuatan jiwa saat Kiyu Bufan dan Ziyun merasakannya. Pemimpin, Anda tahu Kiyu Bufan. Dia adalah alkemis jenius dari Kuil Sinra dan murid tertua dari senior Dongfang Wushan. Tanya Ning Tian Cheng. Feng Wuchen menganggup pelan dan berkata, Ketika aku pergi mencari harta karun, aku pergi ke Kuil Sinra. Sekarang Kuil Sinra memberiku harta karun dan tanaman obat. Jadi, pemimpin punya hubungan dengan Kuil Sinra. Ning Tian Cheng bertanya dengan kaget. Dia tidak tahu tentang ini. Tidak ada yang tahu tentang jiwa naga. Kau bisa mengatakan itu. Feng Wuchen tersenyum. Melalui jendela, Ning Tian Cheng melihat Kiyu Bufan berjalan ke balkon di lantai tiga. Dia mengerutkan kening dan berkata, Pemimpin, mereka mengenal Ye Hongyun. Alam jiwa abadi juga merupakan bagian dari alam abadi selatan. Bukankah wajar jika mereka saling mengenal? Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, Kiyu Bufan dan Xi Yun telah tiba di balkon. Silakan duduk. Ye Hongyun tersenyum sopan, menunjukkan sikap seorang pria sejati. Terima kasih banyak, Tuan Mudaye. Kiyu Bufan menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Meskipun dia sangat tidak rela, dia harus memberikan wajah kepada Ye Hongyun. Dia lebih baik menderita sedikit daripada menyinggung Ye Hongyun dan mendatangkan masalah yang tidak perlu ke Kuil Sinra. Saudara Kiyu Bufan, delapan atribut ini sangat hebat. Tolong. Bai Jun tersenyum dan dengan sopan menuangkan secangkir anggur untuk Kiyu Bufan dan Xi Yun. Terima kasih banyak. Kiyu Bufan mengucapkan terima kasih lagi. Dia sedikit menahan diri. Xi Yun berbeda. Dia tampak tidak senang dan tidak mengatakan apapun. Dia hanyalah seorang gadis kecil berusia awal dua puluhan. Ye Hongyun dan yang lainnya tidak akan mempermasalahkannya. Kalau tidak, itu akan terlihat sangat tidak sopan. Kiyu Bufan menghabiskan segelas anggur dalam sekali teguk dan berkata sambil tersenyum. Delapan atribut restoran Feng terkenal di dunia jiwa abadi. Restoran ini memang pantas dengan reputasinya. Hanya restoran Feng yang dapat membuat anggur sebagus itu. Delapan atribut itu memang bagus. Aku baru saja mencicipinya hari ini. Bahkan lebih baik daripada anggur dari Heavenly Reflection Immortal Abode. Ye Hongyun tersenyum tipis. Saudara Kiyu, Kuil Sinra agak jauh dari kota Fenghuo. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya cuyusan dengan santai. Mengajak adik junior jalan-jalan. Delapan atribut itu terkenal di dunia jiwa abadi. Jadi kami ingin melihatnya. Kiyu Bufan tersenyum tenang. Kebetulan sekali, aku bisa mengajakmu menonton pertunjukan. Bai Jun tersenyum nakal. Menonton pertunjukan, Kiyu Bufan sedikit bingung. Zhiyun juga sedikit mengernyit. Mereka tidak mengerti apa maksudnya, tetapi mereka memiliki firasat buruk di hati mereka. Kau akan tahu nanti. Ren Jingtian tersenyum. Tak lama kemudian, sesosok tubuh muncul di luar restoran dengan dua mayat di sampingnya. Banyak orang di jalan terkejut, dan mereka buru-buru menyingkir. Orang itu melambaikan tangannya dan melayang ke restoran bersama kedua mayat itu. Ketika para petani di restoran itu melihat kejadian ini, mereka semua berlarian ketakutan, takut kalau-kalau mereka menyinggung seseorang. Selama seseorang tidak bodoh, orang tersebut dapat melihat bahwa seseorang telah datang ke restoran Feng untuk berperilaku kejam. Saat ini, Ye Hongyun dan yang lainnya telah masuk dari balkon dan melihat lantai pertama. Tuan Muda Ye, apa maksudnya ini? Tanya Kiyubufan dengan bingung. Bai Jun mengangkat bahu dan mencibir. Tentu saja, seseorang telah menyinggung saudara Ye. Orang ini juga ada di restoran Feng, jadi dia mengirim kedua temannya kembali. Wajah Kiyubufan dan Xi Yun langsung berubah jelek. Apakah ini yang dimaksud Ye Hongyun dengan menonton pertunjukan? Itu sama saja dengan mengabaikan kehidupan manusia. Mereka benar-benar tidak mampu menyinggung Ye Hongyun. Apa maksudnya ini? Melihat seseorang membawa dua mayat, penjaga tokomu mengerutkan kening dan bertanya dengan nada dingin. Seseorang memintaku untuk meminta Jian Chou keluar dan mengambil mayat-mayat itu. Orang itu berkata dengan dingin dan berbalik untuk pergi. Jian Chou akan mengumpulkan mayat-mayat. Raut wajah penjaga tokomu tiba-tiba berubah. Ia segera mengirimkan transmisi suara ke Feng Wuchen. Pemimpin, seseorang mengirim dua mayat ke sini dan meminta Jian Chou untuk mengumpulkan mayat-mayat itu. Apa? Wajah Feng Wuchen tiba-tiba berubah, dan dia berdiri dengan tiba-tiba. Pemimpin, ada apa? Ning Tian Cheng mengerutkan kening dan bertanya. Melihat wajah Feng Wuchen, Ning Tian Cheng menduga ada sesuatu yang terjadi. Seseorang mengirim dua mayat ke sini dan meminta Jian Chou untuk mengumpulkan mayat-mayat itu. Pergi dan minta Jian Chou untuk mengumpulkan mayat-mayat itu. Wajah Feng Wuchen langsung berubah dingin. Mengumpulkan mayat. Raut wajah Ning Tian Cheng berubah drastis. Ia tidak sempat bertanya dan langsung bergegas keluar ruangan. Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam. Matanya yang gelap memancarkan niat membunuh yang kejam, dan dia segera berjalan keluar ruangan. Setelah beberapa saat, Jian Chou yang penuh kepanikan, bergegas keluar ruangan dengan cepat dan langsung menuju ke lantai pertama. Akhirnya, kamu bersedia keluar. Kupikir kamu akan tetap acuh-ta'acuh. Ye Hong Yun mencibir dan menatap Jian Chou dengan nada mengejek. Benar sekali. Orang ini, dia sangat sombong saat berada di Heavenly Illumination Immortal Abode. Ren Jing Tian mencibir dengan nada mengejek. Bai Jun menyilangkan lengannya dan mencibir. Lihatlah dia. Dia tampak sangat sedih. Sekarang, sepertinya aku bisa memahami kesenangan yang dibicarakan oleh Saudara Ye. Jian Chou. Kiyu Bufan mengerutkan kening dalam-dalam. Dia adalah Jian Chou yang mengalahkan Yang Yue San dengan satu pedang. Zhiyun menatap Jian Chou yang panik dengan kaget. Li Yun Tian. Su Yan Jun. Jian Chou melintas dan mengenali keduanya sekilas. Kesedihan dan kemarahan yang mendalam membuncah di hatinya. Matanya merah dan niat membunuhnya mendidih. Kedua mayat itu adalah teman baik Jian Chou, Li Yun Tian dan Su Yan Jun. Ye Hong Yun. Jian Chou tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung ke arah Ye Hong Yun di lantai tiga seperti binatang buas yang marah. Melihat Jian Chou yang sangat marah, Ye Hong Yun tersenyum gembira dan berkata, Jian Chou, saat kamu menghinaku, apakah kamu pikir hari ini akan tiba? Melihatmu begitu marah, aku jadi senang. Bajingan, kalau kau punya nyali, serang aku. Jian Chou meraung dengan marah. Ini baru permulaan, kau tidak tahan lagi. Ye Hong Yun mencibir. Semakin marah Jian Chou, semakin nyaman perasaannya. Ledakan. Jian Chou benar-benar marah. Dia langsung menghentakkan kaki ke tanah, dan dengan suara ledakan, tubuhnya melesat ke langit dan meninju Ye Hong Yun. Serangannya sangat ganas dan keras. Seorang dewa abadi kuno yang lemah berani menyerang saudara Ye. Bai Jun berkata dengan dingin lalu meninju ke bawah. Ledakan. Hah. Jian Chou yang telah melesat ke langit, langsung terkena kekuatan tak terlihat dan memuntahkan darah. Tubuhnya jatuh dengan keras, dan sebuah lubang besar tercipta di lantai pertama. Ukulan biasa telah melukai Jian Chou dengan serius. Terima kasih telah menonton.